Sejak merebaknya virus Zika di Amerika Selatan, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Surabaya memasang alat pendeteksi suhu tubuh atau termosken di terminal kedatangan Bandara Internasional Juwanda. Suhu tubuh seluruh penumpang yang telah tiba melalui penerbangan internasional dan terindikasi terinfeksi virus akan langsung bisa ditangkap dengan alat ini. Penumpang yang baru tiba langsung terdeteksi di layar monitor yang dijaga petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk penumpang yang terindikasi suhunya di atas 38 derajat Celcius, penumpang tersebut terdeteksi di monitor dengan warna merah. Jika tubuh penumpang memerah, petugas langsung mencegah penumpang untuk menuju ruang check-in dan diperiksa terlebih dahulu di ruang isolasi. Dalam proses pemeriksaan awal, jika ditemukan indikasi terinfeksi virus Zika, maka penumpang tersebut akan diperiksa dan dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Namun jika penumpang hanya mengalami panas tinggi, penumpang dipersilahkan melanjutkan perjalanan kembali. Senuruh penumpang kita lakukan pemeriksaan. Habis itu nanti kalau memang dia terindikasi, kita berikan data AC atau hal yang rekam untuk penumpang-penumpangnya. Nanti kita data. Dengan asumsi, nanti yang sakit kita lakukan isolasi, yang tidak sakit pulang ke wilayahnya, nanti dia kalau ada kejalanan dengan aliasan itu bisa melaporkan ke unit pelayanan kesehatan di wilayahnya. Selain memasang alat termosken di Terminal 1 Domestik dan Terminal 2 Internasional, petugas KKP juga memasang poster soal bagaimana penanganan awal pengombatan dan pencegahan virus Zika. Pihak KKP juga telah menyediakan ruang isolasi khusus bagi penumpang asal luar negeri yang terinfeksi virus Zika. Pencegahan virus Zika sendiri tidak jauh berbeda dengan proses pencegahan penyakit demam berdarah. Namun hingga hari ini belum ditemukan adanya penumpang yang bepergian dari luar negeri yang terindikasi terinfeksi virus Zika.